Yang pertama, saya harus bersyukur, tapi pasti saya juga kecewa. Saya bersyukur karena kita dapat satu poin di pertandingan AEW kita. Tapi jujur bahwa hari ini sebetulnya saya merasa sangat yakin di pertandingan hari ini kalau dilihat dari bagaimana kemarin masa persiapan kita di latihan, kita mampu berlatih dengan sangat baik dan memainkan banyak skema yang menurut saya ideal untuk pertandingan hari ini. Tapi tadi memang kita bahwa pertama menguasai jalannya pertandingan, tapi struktur di attacking kita tidak seperti ketika kita lakukan beberapa simulasi dalam latihan. Ada terburu-buru ketika kita masuk di daerah pertahanan lawan. Yang sebenarnya itu saya lihat sudah mulai tidak terjadi kemarin. Tapi overall, oke kita akhirnya harus terhukum dengan ketinggalan satu gol dari lawan dengan berusaha sekeras mungkin untuk kita mengejar ketergahan itu. Dan di menit-menit akhir tadi kita, sekali lagi saya harus bersyukur karena masih diberi satu poin. Selanjutnya tentu saya tidak lupa juga mengucapkan terima kasih ya buat perjuangan semua pemain dan kawan-kawan untuk terus semangat sampai akhir pertandingan sehingga kita bisa mengerja ketertinggalan dan menyamakan kedudukan. Terima kasih untuk pemain dan doa dan para support yang berani jauh. Saya rasa itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya pertandingan pada sore hari ini cukup berat. Tetapi kita bisa mengimbangi bayang karang pada sore hari ini dan kita bisa mendapat satu poin di kandang bayang karang. Dan Alhamdulillah syukur mungkin ke depan kita lebih kerja keras lagi, lebih waspada lagi, kita lebih fokus ke depan lagi agar kita bisa mendapat poin yang lebih maksimal. Terima kasih. Kalau itu hitungan kita kandang, ciklah kandang dengan partai WHO, sekarang kita hadirin plusnya tiga mas. Karena kalau dikonversikan semua pertandingan WHO, kita punya 18, sorry, 7 ya, 21. Sekarang buat kita 23. Jadi kita sebenarnya plus. Jadi buat saya bukan hasil minor. Memang kita tidak memperoleh penangan, tapi secara poin kita tidak merasa rugi. Karena kita bisa terus menjaga tim ini tidak butuh-butuh kehilangan poin. pada saat WHO, karena di pertandingan keputusan pertama kita WHO-nya lebih banyak. Sekarang WHO saya sudah sembilan kali. Jadi saya pikir saya tetap harus positif thinking terhadap linerja pemain saya sejauh ini. walaupun tentu kita akan melakukan evakuasi. Tapi overall, kita masih ada dalam auto-train, walaupun sekali lagi ada beberapa performa yang mungkin harus kita menahi lagi. Ada situasi yang terus kita akan coba lagi. Kalau suasana di ruang hati pemain, silakan nanti Bu Yoke jawab. Kalau kita sih masih plus kok, kenapa kita harus risau. Yang harus risau seharusnya lawan, bukan kita. Makasih. Jadi belum ada, belum jadi kita masih, sekolah kita masih saat ini kita akan melakukan evaluasi ya. Karena memang kita akan segera melakukan evaluasi. Ya evaluasi itu bisa saja banyak hal. Mungkin bisa pemain, bisa pelatih, bisa siapa saja. Tapi kita pasti akan detil satu-satu nanti supaya tidak salah di dalam langkah apa yang kira-kira harus kita lakukan untuk bisa kontribusi ke dalam tim ini lebih baik lagi ke depannya. Kalau tahu mengganti ya, mengganti harus lebih baik. Jangan mengganti terus tentunya kita punya lebih jelek lagi. Tapi Gustavo memang belum ada dari Persija. Tapi ada klub yang meminta dia ada. Tapi bukan dari Persija. Ya bukan Persija. Gak tahu kalau di menit akhir besoknya. Terima kasih. Selamat menikmati.